Yo Bro, welcome to my channel, Bro Fik Masih ya di sini, di rumah aja. Nah, ini komparasinya kali ini agak jomplang sih ya. Jadi ini komparasi antara Mi 11 Lite dengan Mi 11T. Jadi kemarin tiba-tiba ada yang komen lagi. Jadi gue tuh kayak tukang, apa ya, tukang di-requestin. Jadi ada yang komen, minta compare dong Mi 11 Lite dengan Mi 11T. Gue bilang, ini sih mungkin hasilnya jauh beda ya. Gue sih nggak tahu ya, nanti kalian lihat aja hasilnya sendiri. Kalian lihat sendiri foto video malam di siang harinya, seperti apa, ya gitu lah ya. Jadi balik lagi, ini hasil request dari subscriber ya. Jadi jangan salahin gue, nanti ada yang komen, Woy Bro, itu mah nggak akan imbang, gimana sih 11T kan udah kelasnya lebih tinggi dari Mi 11 Lite. Ya udah tahu pasti, kualitasnya udah pasti, kalau secara harga udah pasti tinggi. Tapi kalau kamera kan belum tentu beda. Itu, oke. Ya pada panjang lebar langsung aja kita lihat hasilnya seperti apa. Yuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kemarin ada request Mi 11 Lite dengan Mi 11T ya kualitasnya harusnya sih agak jomplang ya cuman gak apa-apa lah ya namanya request kita coba aja sekarang kita tes video untuk kamera belakang kita coba untuk berjalan dulu nah ini gue lagi ada di Amanuba Resort Rancamaya tempatnya seperti ini kita lihat langitnya oke sekarang kita lanjut tes berjalan sekarang kita balik arah nah kita tes buat lari oke sekarang kita ganti kamera depan oke kamera depan macam matanya menghitam pakai baju tidur ya reviewer macam apa ini oke kita tes kamera depan kita berjalan backlightnya seperti apa ada cahaya matahari di belakang kita lihat langitnya di belakang maka bagus oke kita lihat lagi belakangnya tempatnya asik loh oke kita sekarang tes berlari oke lanjut gila hitam banget kecamatanya oke sekarang kita tes ini adalah kamera dari Mi 11 Lite dan Mi 11T agak jomplang yang memang teman ya sudah kita tes aja tes berjalan kamera belakangnya di dalam kegelapan ini gue gak akan tes lari kayaknya nih hujan soalnya hujan dan agak konblok ya jadinya gue ngeri kepleset oke terus sekarang kita tes ganti kamera depannya ya agak susah nih gue iya ini kamera depannya paca mata gue berembun wah ini yang kanan gelap banget ya gimana hasilnya ada mobil backlight nya seperti apa ini jalan aja lah ya jangan lari-lari ya kurang lebih seperti itu hasilnya mi 11T lebih terang terang gambarnya untuk kamera depan oke lanjut oke lanjut nah gimana hasilnya mi 11T dan mi 11 light apakah kualitas itu sesuai dengan harga apakah tidak kalian nilai sendiri ya gimana hasilnya gitu nah balik lagi handphone ini gue dapat dipinjemin lagi dari fonel nah fonel ini kalian bisa lihat-lihat kalau kalian mau beli handphone beli aksesoris kalian bisa datang ke toko-tokonya kalian bisa lihat di website nya bisa lihat di instagram nya dan kalau kalian suka jajan di marketplace kalian juga bisa lihat di marketplace dia karena si fonel ini punya juga store di marketplace jadi ada si orange si hijau si merah gitu kalian bisa lihat sendiri ya oke kalau gitu thank you yang udah nonton sampai akhir jangan lupa di like di share dan di subscribe kalau kalian suka videonya ya silahkan di komen juga kalau mau request request juga bisa gitu mau handphone apa dengan handphone apa mudah-mudahan fonel bisa minjemin gue barangnya oke kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax